halo halo assalamualaikum berjumpa kembali bersama mama ciri channel Hai kawan YouTube kulihat kali ini saya menyajikan menu yang sangat enak sekali yaitu mie goreng dengan bahan dan bumbu seadanya ikuti terus video selengkapnya ini ya saya mempunyai satu bungkus mie putih jadi ini mie kering yang akan saya jadikan menjadi mie goreng dengan cara direbus terlebih dahulu ya jadi merebusnya itu sedikit agak lama tapi jangan terlalu lama yang penting matang seperti itu aja setelah direbus lalu kemudian ditiriskan setelah itu baru mengolahnya menjadi mie mie goreng yang enak dan sangat kenyal sekali minyak ya jadi kalian boleh mencoba resep dari saya ini dan silakan menyimak videonya sampai habis supaya kalian tidak gagal fokus iris tipis satu buah bawang bombay seperti ini ya jadi jangan terlalu tebal-tebal iris tipis seperti ini saja iris semuanya sampai selesai kemudian sisihkan Oh ya untuk kawan-kawan yang baru menemukan channel mama ciriwis mama ciriwis ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk like comment dan subscribe nya iris wortel ya jadi mengiris wortelnya itu seperti korek api tapi lebih tipis lagi ya karena ini untuk menumis mie jadi tidak jangan mengirisnya terlalu tebal jadi cukup tipis-tipis seperti ini saja karena kalau terlalu tebal nanti itu terlihat kaku ya jadi seperti ini ya cara mama ciriwis memasak berbagai olahan itu tidak menggunakan banyak bahan tapi yang jelas rasanya enak joss pokoknya lalu ini iris satu buah timun ya yang agak besar kemudian iris sama seperti mengiris wortelnya tadi jadi kali ini saya tidak menggunakan sayuran hijau tapi menggunakan cukup wortel dan timun untuk sayuran yang saya gunakan untuk menggoreng mie ya jadi rasanya itu nanti gurih dan seger seperti itu ya jadi timunnya ini juga tidak perlu harus dimatangkan jadi ini timun nanti kita masukkan setelah mie nya itu sudah matang jadi seperti dia diiris yang tipis-tipis dan kecil cantik seperti ini jadi biar terlihat seperti masakan restoran katanya ya ini ya bumbu-bumbu yang sudah mama ciriwis siapkan disini ini ada daging sapi yang sudah dimarinit ya dikasih bumbu ini tadi bumbunya itu hanya menggunakan rohiko rasa sapi kemudian sedikit gula dan ditambahkan sedikit minyak jadi tidak diberi bumbu yang lainnya kemudian disini ada wortel ya sudah diiris sapi ya berserta bawang bombaynya Hai lalu ini ada bawang merah ada cabai ada bawang putihnya lalu disini menggunakan ini ada timun jadi ini timun hijau yang sudah disiris kecil-kecil tipis juga lalu ini minyak jadi ini mie kering tadi yang sudah direbus kemudian ditiriskan ya jadinya seperti ini akan mama ciriwis bikin mie goreng lalu ini ada daun seledri ya Oke kita mulai untuk memasaknya panaskan wajan lalu masukkan bawang merah bawang putih ya dan ini cabainya nanti saja tumis bawang merah dan tambahkan bawang putihnya sampai layu dan mengeluarkan bau harum lalu tambahkan bawang bombaynya seperti ini ya tumis-tumis bahan ini karena memang ini apa ya bahan utama ya menjadikan masakan kita itu menjadi enak harum seperti itu ya jadi tumis-tumis ini ketiga pahan ini sampai benar-benar layu kemudian sisihkan lalu masukkan daging sapinya ini daging sapinya sudah saya iris tipis-tipis seperti itu lalu sudah saya marini tentunya ya atau saya kasih bumbu lalu ditumis-tumis seperti ini saja karena daging sapi ini kalau dimasak terlalu lama dia akan mengeras ya jadi mengiri mengirisnya itu tipis-tipis kemudian memasaknya juga cepat seperti itu jadi cukup ditumis-tumis seperti ini saja lalu kemudian masukkan wortelnya memasak ini sangat mudah sekali yang lama itu memang persiapannya ya kalau persiapannya itu agak sedikit lama tapi memasaknya sangat cepat sekali karena semua bahannya sudah siapkan setelah semuanya bahan tercampur menjadi satu seperti ini ya jadi semuanya sudah ditumis baru kita masukkan cabainya kenapa saya memberi cabe ini setelah semuanya itu matang karena biar tidak menyedak pada hidungnya kalau kalian mau menggunakan lebih banyak tidak apa-apa lalu tambahkan kecap manisnya jadi yang suka pedas boleh ditambahkan lebih banyak lagi cabe merahnya atau menggunakan cabe rawit juga boleh jadi setelah ditambahkan kecapnya tumis-tumis sebentar seperti ini ya lalu setelah itu baru masukkan mie yang sudah direbus tadi seperti ini ya jadi memasak mie nya juga jangan terlalu matang ya maksudnya itu jangan terlalu empuk gitu loh jadi memasaknya itu cukup matang kemudian cepat ditiriskan lalu ditumis-tumis seperti ini ini mie nya itu ya rasanya itu benar-benar kenyal jadi enak sekali untuk kawan-kawan yang mau membuka usaha memasak mie ini juga bisa buat ide usaha juga rasanya sangat enak kalau tidak ada daging sapi boleh digantikan menggunakan telur dadar ataupun menggunakan daging ayam jadi kalau masalah daging itu menurut selera saja jadi ini kecilkan apinya ya jangan dibesarkan kecilkan apinya kecilkan apinya lalu tumis semua minyak ini sampai tercampur merata bumbunya ya minyak ini memang mie putih ya jadi sengaja memang saya tidak menggunakan banyak kecap jadi cukup menggunakan yang sedikit kecap saja kalau kalian mau menambahkan lebih pekat lagi ya boleh menambahkan kecapnya lebih banyak memasak mie seperti ini memang sangat mudah-mudah susah ya lalu kemudian tambahkan lada hitam bubuk jadi rasanya itu biar benar-benar enak di lidah ya jadi memasak itu harus benar-benar hati-hati lalu tambahkan garam aduk kembali jadi mengaduknya juga tidak boleh sembarangan mengaduk ya biar minyak yang tidak hancur juga jadi seperti ini ini kan tidak lengket di wajan juga karena memang apinya dikecilkan dan minyak juga tidak lembek setelah dirasa minyak ini udah panas udah tanuk seperti itu ya baru masukkan di sini daun bawang dan daun ketumbarnya lalu nanti baru kita masukkan timunnya lihat ini ini tambahkan kita tambahkan sedikit oster sauce atau saus tiram ya sini ya kita tambahkan oster sauce kira-kira satu sendok makan saja oster sauce atau saus tiram kawan-kawan ya sudah semuanya tercampur rata dan cantik porsi ini banyak ya bisa dimakan empat atau lima orang sudah kenyang sekali dan modalnya juga tidak banyak ini sangat murah meriah jadi kalau untuk ide usaha cocok sekali boleh dicicip rasa terlebih dahulu kalau kurang asin boleh tambahkan garamnya atau kurang gurih masukkan satu sendok makan dan ini tambahkan roiko sendok teh roiko rasa sapi lalu beri sedikit garam lagi dan sedikit garam lagi ya karena memang kurang asin dan kurang gurih seperti ini lalu tambahkan lalu tambahkan disini ada salsa lalu tambahkan lagi sepucuk sendok teh salsa lalu aduk besarkan api setelah itu siap untuk dihidangkan ini ya hasil dari mie gorengnya sangat cantik dan terlihat sangat enak sekali jadi ini ada gurihnya dan juga ada segar timunnya jadi timun ini tidak usah dimasak jadi dimasukkan setelah mie nya itu matang lihat cantik silahkan mencoba kreasi dari Mama Criwi terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih Terima kasih.